Sambalnya kita tuang sini aja, tuang ke piring Wow Oke, kita langsung aja makan Ini sambalnya nih Tidak maaf-maaf guys Oke, sekarang gue pengen coba Stata ususnya Oke, saudara-saudariku balik lagi di channel Anak Kuliner Hari ini gue lagi ada di daerah Duren Sawit Tepatnya ini di seberangnya SDN 18 Duren Sawit Nah, ini di belakang gue sudah ada tempat makan yang menjual Nasi, wuduk, 1 ayam, peci lele, ayam goreng, api hampel, roti hampel, ayam bakar, aduh Nah, ini adalah usaha milik salah satu subscriber gue Atau followers Instagram gue Sebenernya ini punya ayahnya ya Jadi orang ini namanya Nurul Dia nge-DM gue, nge-WhatsApp gue Supaya minta direview usaha ayahnya ini Sekarang Nurul itu lokasinya ada di Boyolali Tapi ayahnya di sini, buka usahanya di Jakarta Dan Nurul itu sedang sakit Jadi dia sakitnya sakit ginjal Dia minta bantuan gue Supaya gue review agar Usaha ayahnya ini Meningkat penjualannya Karena Ya, kondisi pandemi seperti ini Pasti penjualan menurun banget Gitu Semoga setelah gue review Penjualan ayahnya semakin meningkat Dan kalian pada tau, kalian pada beli Ayolah ramein nih Usaha peci lele ini Milik ayahnya Nurul Letaknya tadi seperti yang gue bilang Di SDN Di seberang SDN 18 Duren Sawit Gitu Pokoknya itulah Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi Udah deh, daripada lama-lama Kita tanya ayahnya Kondisinya seperti apa Dan jualan apa lengkapnya Kita tanya di dalam Tapi sebelum masuk ke dalam Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner Bisa langsung aja klik tombol subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner Enak apapun Dan kalau kalian yang mau gue datengin di konten nyusup seperti ini Langsung komen di bawah usaha kuliner mikronnya Nanti bakal gue bantu Untuk kalian yang terdampak dengan pandemi Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Nisi pak Ijin syuting boleh? Saya mau nanya-nanya boleh ya pak? Dengan bapak Solikin? Oh bapak ya? Ini saya dapat rekomendasi dari anaknya Nurul ya? Iya Nurul Katanya minta bantuan Buat saya review Pecelele ya ini ya Pecelele bapak gitu Nah ini usaha bapak ini dari kapan pak? Bukannya? Bukannya 5 tahunan lah Udah 5 tahunan? Disini terus? Iya Menu favoritnya apa pak? Embakar madu gitu Embakar madu Di masa seperti ini gimana pak penjualan? Ya masa pandemi ini ya udah Murat marit kurang gitu Kurang Sangat jauh? Jauh Cuman ini bulan ini agak mendingan Mendingan apa namanya Istilahnya PSBB kan dilonggarin gitu Hahaha Maku kembalin masalah Terus katanya anaknya sakit pak? Di kampung Di mana kampungnya? Di Puyolali Puyolali Sakit? Sakit Cuman sekarang itu sejarahnya di RSI Klaten Sakit apa pak? Pinjal Pinjal Anaknya umur berapa sih pak? Umur 24 24 24 Sakitnya sejak kapan? Sudah setahun lebih Sudah setahun lebih? Januari Januari yang lalu Di bagiannya sak batuk gitu ya Terus dibawa ke Rumah Sakit Harapan Jaya Jakarta Terus diponis gitu Diponis Terus di Jadah Terus di Jadah gitu Aduh Cuman untuk biaya obat perobatannya gimana? BPJS ya? Tadinya umum tadinya Soalnya kan kita kan Disini belum Informasi soal Gaya Ciri Kinjal kan Yang masuk kan negasi gitu Jadikan kita takut kan Jadi kita bawa pulang dulu ke kampung gitu Akhirnya di kampung di Boyi Lali juga Diponisnya harus di darah juga Cuman pas di Boyi Lali penuh Akhirnya kita ambil kok klaten BPJS tapis? Sebelumnya ya umum Umum? Sekarang BPJS sudah? Tidak Saya boleh lihat pak menu-menunya Boleh masuk ke dalam? Ini ayam goreng ya? Iya Ada pala ayam Iya Tahu tempe juga ada Terus ini apa nih? Ini ayam khusus Khusus? Ini buat ayam bakar Tuh guys Khusus Oh ini ayam bakar Ayam bakarnya di Presto Dan ini sambalnya Saya boleh angkat ke sambalnya? Boleh Wah ini berat nih sambalnya nih guys Tuh Sambalnya pedas gak sih pak? Dibikin pedas sedang Dibikin sedang ya? Kalau kurang pedas Tambahin cabai sendiri Tambahin cabai sendiri Perporsi harga berapa pak? Ayam 18 Ayam pake nasi Pake nasi 18 ribu Iya Lele Segelet Lele 15 15 Ayam bakar? Bisa main 18 juga Satu-satunya? Itu mah Itu 2000 2000 Iya Tahu tempe? 1000 1000 Oh yaudah deh Saya langsung makan aja deh pak ya Semoga dengan saya datang Saya cobain Saya review Penjualan meningkat lagi Amin Dan semoga banyak yang beli Amin Terus anaknya juga cepat sembuh ya Amin Semoga hasil dari penjualan bisa membantu lah ya Iya ya Oke pak Saya mau pecel Pak, ini buka jam berapa pak? Jam 5 Tutupnya jam? Jam 1 lah Jam 1 siang? Pak Malam Eh sorry Oh siang malam, aduh Ini anaknya di Boyolali ya? Iya Itu sama siapa? Pengalaman siapa? Adeknya Adeknya Berapa bulan sekali balik ke Boyolali? Ya seperlunya aja Karena kalau dia ngedrop kita balik Balik Kalau ngedrop balik Jadi Kalau buat ini kan ya Sekarang seberang aja Kalau gitu Oh iya Kesehariannya gitu Tapi sekarang kondisi stabil kan? Ya gitu Alhamdulillah sekarang Sudah mulai membaik Disini kan Kalau misalnya Senin Kan Senin-Kemis ya Di daerahnya Kalau misalnya Kemis sampai Jumat 1 Kadang kalau lagi Percapaian Ya Minggu mengerut ya Kita ke GD gitu Asal Kita panti-pantinya Sama anaknya Sama adeknya Juga gitu Kalau yang dirasa Kira-kira Harus ke GD Langsung kira Jangan Nungguin orang lain Inisiatif gitu Harus Kamu yang ngerasa Harus nyesib sendiri gitu Jangan tahan-tahan ya Iya Oke guys Jadi Pecel lele-nya udah matang Sebenernya dia menjual Banyak ya Ada ayam bakar madu Pecel ayam juga Tapi gue Dari kemarin-kemarin Kayaknya makannya Ya dari kemarin-kemarin Kayaknya gue makannya ayam mulu Jadi ya Sekarang gue makannya lele Selain lele Gue juga pesen Ini ada usus goreng Terus ada tahu tempe Dan ada Ati ampla Tapi ini gue Mintanya amplanya aja Oke Kita langsung aja deh makan Ini lele-nya dulu Lele-nya kita tuang sini Lele-nya digoreng crispy banget nih Tuh Sembanya kita tuang sini aja Tuang ke piring Wow Terus ini Dapet halapan juga ya Ada kol Ada sawi Ada timun juga Jadi basic ceritanya Kenapa gue sini Tadi seperti yang gue udah bilang Nurul ya pak Anaknya apa ya Nurul ya pak Umur berapa 24 Ngedem gue Minta dibantu Review Usaha ayahnya ini Nurulnya sendiri Lagi di Boyolali Apa ya Sedang sakit ginjal Dan Ini ayahnya berjualan Penjualannya Sangat-sangat merosot Kan kondisi Nurul Sedang sakit ya Berarti Butuh biaya lah Untuk berobat Semoga dengan kedatangan gue ini Bisa menaikkan lagi Penjualan Bapaknya Dan meningkatkan Usaha bapaknya Dan semoga kalian yang nonton ini Bisa langsung aja Datang kesini Ramein Usaha bapaknya ini Namanya apa nih pak Belum nasi udoknya Oh belum nasi udoknya Oh belum nasi udoknya Ini gue ngomong Karena gue nunggu Biar gak panas-panas amat Oke kita langsung makan nih Udah lumayan bisa Gue pegang Digorengnya crispy banget nih Hmm Oke kita langsung aja makan Ini gue pesannya nasi udok ya Selain nasi udok Ada nasi putih biasa Terima kasih Guys Wow Nasi udoknya gurih banget juga Gurih wangi Ini sambalnya nih Wow Wow Ini sambalnya bukan tipe-tipe sambal yang pedas Nyelakit banget ya Ada campuran tomat Tomatnya berasa Jadi citarahnya tuh asam, gurih, dan pedas Nagih banget ini Apalagi dipadukan dengan Gurihnya si nasi udok ini Tekstur nasi udoknya juga pulen banget Nah ini Pecel lelenya Lelenya tuh Luar air crispy Dalamnya lembut Dan dimasaknya sempurna banget guys Gurih-gurih gimana gitu Perpaduan yang lengkap Dan sempurna Ini Pakai nasi Pakai sambal Sekarang gue pengen makan pakai amplanya Sama pakai tahunya Enak banget Sekarang amplanya ya guys Amplanya juga teksturnya juga enak Ya kenyalnya pas Nggak kelembekan Dan tadi Tahu Terus tempenya itu Semuanya digorengnya sampai Kering banget Nggak berminyak Dan teksturnya Crunchy banget guys Di luar Enak Enak banget Sederhana dan nikmat guys Ini walaupun lelenya banyak culang Karena dia Digorengnya sampai kering Sampai crunchy gitu Tulangnya tuh yang Bisa digigit Berasa crunchy gitu Kayak kerupuk Oke sekarang gue pengen coba Tateususnya Enak Tateususnya dia digorengnya pas Nggak yang gitu garing-gering banget Masih ada tekstur-tekstur kenyalnya Di marinetnya juga enak banget Bumbu kuningnya Ada wangi-wangi Bumbunya gitu guys Dan gue akuin ini Semua makanan ini Dari pecah lele-nya Kondimennya semua Sambalnya juga No play-play banget Sempurna Dan mantra guys Mantep terasa Lalu makan nasi uduk Pakai sambalnya aja Itu gue bisa habis Sendiri kali Nggak usah pakai apa-apa Emang saya enak gitu Mantra Mantra perasa Sederhana Tapi nikmat banget Kalian Ini di daerah durian sawit Harus nyoba ini Pecah lele Di sebrang SDN 18 Durian sawit Pecah lele Bapak Solikin Sayang belum ada di Ojek Online Kalian datang aja deh langsung Mau makan di tempat Di bungkus juga bisa Bapaknya ramah banget Pelayanannya juga cepat banget Dan yang pasti Makanannya Cita rasanya mantra Dan no play-play Ayo datang Datang Ramein Pecah lele bapaknya Pak Solikin Yaudah sekian dulu vlog gue Gue berharap setelah vlog ini Penjualan bapaknya semakin meningkat Semakin rame Kalian pada coba Biar ngebantu juga Anaknya yang Sakit Di Boyolari tersebut Oke sekian dulu vlog gue Jadi kalau kalian yang udah Ketularan Virushaka Langsung aja post di Instagram kalian Di IG Fit atau di IG Story Menggunakan hashtag Virushaka Dan tag gue Instagramnya Anaktiti Kuliner Follow juga Instagram gue Anaktiti Kuliner Dan kalau kalian yang belum Subscribe channel Anak Kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Ya guys Oh iya Ntar lama lebih lengkap Ada di kolom description Pastinya Certa titik Titik jelasnya Oke Akhir kata Jangan lupa makan Bye bye Sai Sub indo by broth3rmax Terima kasih.